hai oke kali ini kita mau modifikasi kulkas LG rusaknya modul ya temennya modulnya rusak karena sudah usianya jadi karena dia sistemnya modul-modulnya rusak ini IC inverternya dan juga IC kontrolernya itu comstrate sudah dicari tidak ada yang jual jadi kita modifikasi ya modifikasi menjadi sistem timer ya lagi menggunakan modul ya Hai merek LG LG oke sekarang kita bongkar Hai kamu belum Hai itu ya 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 Hai modulnya rusak kalau tidak kita IC nya agen walaupun pabrik Aduh banyak kalau IC pake pabrik-pabriknya jadi untuk menghidupkan mesinnya nanti kita menggunakan timer ya untuk menghidupkan mesin dan juga proses nofrost ya untuk menghidupkan elemen pemanasnya nanti jedanya kita menggunakan timer ya jadi sekarang kita cari dulu kabel untuk fad nya ya kipas di freezer dan juga lampu ruangan bawah ya ruangan refrigerator nya kita cari juga ya warna apa kabelnya Oke ini adalah masa nah ini adalah masa dari colokan listriknya ya masa dari colokan listrik dan yang diri ini HP dari colokan listrik ya nanti ini tidak lagi masuk ke mainboard ya nanti dia itu kita masukkan sambungkan ke timer ya karena tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan modul jadi kita nanti ini disambung ke timer jadi salah satunya kita sambung ke termostat dulu ya yang ini ya sambung ke termostat nanti dari termostat kita sambung ke timer ya yang dari kontak AC jadi sekarang kita cari dulu kabel kipas anginnya ya kipas angin ruangan refrigerator ya oke ya jadi kita telusur dulu ya kabelnya warna apa aja ya untuk kipas untuk kompresor dan juga untuk elemen heater nya ya lihat aja di diagramnya ya biasanya disitu ada kabel-kabel warnanya ya kipas warna apa kompresor warna apa ya dikitasi kipas ya kipasnya warna gray ya kompresor warna kipas ya kabel-kabel warnanya ya kabel-kabel warnanya ya kabel-kabel warnanya saja kabel-kabel warnanya wajibu warnanya kuning dikit warna kipas ya kipas angin oke setelah kita sambungkan coba kita tes ya kipasnya hidup atau tidak lampunya pak eh lampu 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 tadi kan belum apa foto saya lampu jadi kita cari kabel untuk lampunya lampu bawah tapi setelah lampunya kabel lampunya sudah itu kita tahu ya untuk yang ke lampu warna apa aja kita tes lagi kipas ya tuh kipas ini nah itu buat kipasnya ya bete kipasnya ya ternyata yang kipas atas itu teman-teman yang kabelnya itu ya warna biru ya biru dan juga warna abu-abu ternyata kipas itu yang biru dan juga kemudian nah ya gitu ya abu-abu abu-abu jadi setelah kipas yang atas sudah tahu kabel warna apa ini cari yang bawah sekarang kita cari kabel kipas yang di bawah yang untuk mesin yang untuk meninginkan mesin kabel kipas berarti yang itu untuk lampu warna pun lampu abu-abu ya untuk lampunya warna abu-abu teman-teman ya mana abu-abu ini abu-abu ini big soklat ungu warna ungu warna ungu salah ya warna ungu untuk lampu ya ini warna ungu ini kipas aja warna biru jadi sebelum modifikasi itu cari dulu ya kabelnya warna apa aja untuk lampu untuk kipas ya karena jagarannya sudah terhapus jadi kita tidak tahu ya kabelnya warna apa aja jadi kita cari manual ya 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 ini bukan wabu ini warna aku nih ungu aja warna ungu pasang ini dulu lampu pas coklat api masuk coklat itu kabel lagi coklat api masuk coklat api masuk mati lampunya yang kecil itu adalah suite pintunya suite pintu lampu atas eh bawah suite pintu lampu bawah suite pintu lampu bawah ya suite pintu suite pintu suite pintu ya ini tombolnya ini ada kalau ditekan dia kalau ditekan dia nyambung nggak ditekan dia kita tes dulu sweet pintu ini boleh lah kok kejut ya aku teluncat tetes sweet pintunya ya sweet pintu yang ini teman-teman nah yang ini ya sweet pintu lampu bawah masuk youtube pak direkam harus di malam-malam di malam di malam oke sekarang kita sambung ya sweet pintunya disana itu ini lemabang nah itu kita tes lampunya hidup ya setelah lampu hidup coba kita tekan dia mati atau tidak ya wah mati ya mati dan sweet pintu sudah ketemu ya oke dan setelah itu yang sweet pintu sudah ketemu ya kipas kipas yang ruangan perisir juga sudah ketemu yang bawah sudah ketemu kipas bawah mana kipas bawah kipas bawah kipas bawah melok set pintu ya oke oke teman-teman ya jadi sistemnya itu yang untuk kipas bawah yang di mesin itu dia diparalel dengan mesin ya jadi kompresor hidup kipas hidup dan untuk kipas yang refrigerator itu hidup terus ya ayo ini tidak bisa hidup ya memasak mesin kipas kucu melokan mesin itu ini mesin mati-matikan jadi kipas ruangan freezer sama kipas mesin itu kita paralel di mesin kompresor ya kucuk pintu agak jadi ya kipas yang kucuk melok pintu saja ya kipas yang disini nih nih yang disini jadi kalau pintunya dibuka kipasnya mati ya jadi jangan ikut pintu ya untuk pintu nandakan untuk kipas mesin yang di bawah tapi teman-teman ada kipas angin ya tuh ada kipasnya nah kipas ini kita gabung ya paralel dengan kompresor jadi kalau kompresor hidup dia hidup kompresor mati dia mati ya itu karena dia agar masih udah luntur enggak kelihatan lagi jadi kabelnya kita cari satu persatu ya nanti ini menggunakan timer 13 ya menggunakan timer 13 yang duanya buat menghidupkan heater ya pemanas ya nofrost yang dua untuk nofrost yang empatnya untuk defrost ya untuk defrost pembekuan ya kalau nofrost artinya tanpa salju batu dia memanaskan defrost pembekuan batu dia yang menghidupkan pereon seperti itu ya nanti untuk ya yang arah ke nofrost itu nanti kita seri dengan bimetal ya temen-temen ya bimetalnya nanti kita kita gunakan bimetal ya untuk penamanya sweetnya ya ke ke pemanasnya ya untuk pengaman juga ya untuk pengaman ya nanti bila timernya rusak bermasalah nanti bimetal dan pius yang akan putus ya pius ya kita pasang pius juga nah itu ya itu timernya 13 ya Pak Arti kalau 13 itu satu dan tiga untuk ininya ya motor dalam timer itu karena motor ya untuk motor-motor motor itu berfungsi untuk motor gerigi ya penuhnya oh kira ya untuk membutuhkan untuk memutar gering ada di dalam timer ya jadi untuk untuk menghidupkan motor yang dalam timer itu yang kaki satu sama kaki tiga ya karena kalau itu di alur di alir lesit nanti ia itu berputar untuk memutar gilgir yang di dalam timer itu ya agar dia memutar waktunya ya timer timing ya nah untuk yang nomor dua itu teman-teman itu ke no frost ya ya itu ke plat hitter ya ke hitter ya tapi melewati bimetal ya sebelum ke plat hitter ya ke bimetal dulu ya di seri ya nanti setelah hitter nanti di seri lagi menggunakan pius ya sekringnya untuk pengaman ya pius panas ya seperti itu nah yang yang kaki nomor empat kaki nomor empat itu langsung ke overload ya overload mesin-mesin kompresor ya jadi yang nomor empat itu langsung ke overload kompresor yang nomor dua tadi ke hitter ya tapi sebelum ke hitter dia di seri dulu menggunakan bimetal ya nanti setelah suhu bimetal itu benar-benar membaca dinginnya sudah sesuai ya sudah sesuai suhu bimetal ini metal akan seperti saklar ya dia akan menyambungkan harus listrik ke hitter ya hitter hitter pemanas ya nah fungsi sekringnya itu ketika bimetalnya bermasalah ataupun timbernya bermasalah dia tidak bisa proses defrost janofrost terus kan nah nanti sekring itulah yang akan memutuskan arus listrik untuk memanas jadi perlu dipasang ya sekring itu untuk pengaman ya judulnya apa merubah apa apa judulnya merubah oke sekarang kita cari kabel hitternya ya nah itu ya kita cari dulu dia yang keatasnya warna apa ya memang disini warna merah ya tapi setelah ke atas warnanya bukan merah makanya dicari dulu kalau ada karena diagarnya sudah terhapus ya muka terlihat ya warna merah ya hiternya tapi keatasnya bukan ya gimana! ternya dit selamat menikmati oke ini hiternya tuh masanya kita paralel di blower kemasa dari hiternya masanya ke blower ya ngambil di kipas itu ya oh gelap dan yang satu dari hitter itu ngambil masanya di kipas ya itu paralel yang satunya lagi naik ke atas ya ke metal ya satu lagi ke bimetal ini bimetalnya jadi dari timer itu ke bimetal dulu cuman baik baru ke hitter kabel tis kabel tis kabel tis oke ya tadi sekarang kita mau memasang bimetal ya di metal itu di seri ya di seri ke hitter hitter ya yang nah ini ya tadi dari timer ke bimetal ke hitam ke pius seri ya di seri ya mari timer ke bimetal ke hitam ke pius dan piusnya ke masa ya kayak gitu ya oke sekarang kita sambung ya selamat menikmati terima kasih 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 oke ya udah tangan bimbit metalnya disini ya pas belum kocok kebel orangnya tuh jadi nanti bimetalnya itu masuk ke orangnya seperti ini tuh untuk memetkan itu tuh itu ya jadi nanti yang bimetal ini masuk sini ya kita gampang yang orang ini ya Nah satu-satu dari bimetal ini sambung ke sini ya dengan ke atas nanti ya yang satu lagi dari bimetal atau sambungan ke merah itu merah ini di keluar ya dari atas ya dari sambung merah ini ke ini ke timer ini nah jadi sudah dapat semuanya sekarang kita mau sambung ya seperti yang saya disebutkan tadi itu ini metalnya itu ada dua kabel ini nih dua kabel ya di satunya ke oran ini menemannya satu lagi ke merah itu ya jadi atas ya enggak ada telepon Oke sekarang kita sambung metalnya ngomong-ngomong dulu ngomong-ngomong wakar dulu Oke sudah diamankan yang ini Sambung-ngomong ngomong-ngomong bimetalnya ya ini sambung ke sini ya tuh orang yang kecil itu ya sambung ke orang yang kecil ini ya teman-temannya ini ini ke atasnya dan yang satu lagi sambung ke merah nih ya ini dua ya satu ke orang yang kecil ini satu juga itu merah untuk metalnya sensor dingin Hai agar tahu-sangat yang harus saya mau ngapain YouTube kalau ngeblok nah biasanya ini usah ini kamu akan melalui ngeblok tambahan wajah itu di seri ya di metal itu di seri ya temen-temen satu lagi ke merah merah yang disampung ke coklat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di metal selamat menikmati 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 Nah yang itu ya Dan yang satunya lagi Dari kontak listrik Warna ini Biru langit Ya ke Pius ya Pius Heater ya Baru disambungkan ke Motor Jalur satu dari Timer Jadi untuk menghidupkan motor Di dalam timer ini Dia melewati Heater dan Pius Melewati Pius dan Heater ya Yang Satu jalur ya Oke jadi setelah ini Sudah kita sambung semua Kita tinggal nunggu Kulkasnya hidup sendiri ya Karena sekarang posisinya Posisinya sekarang ini Posisi Timernya di posisi Nopros ya Nanti kalau dia Sudah hidup sendiri Berarti Rangkaiannya normal Sekarang kita nunggu Kulkasnya hidup sendiri ya Nah oke ya Jadi sekarang Mesinnya sudah hidup Mesinnya ya Mesinnya sudah hidup Berarti Timernya bekerja normal ya Dan kipas belakang ini Kita barengkan ya Pada saat mesin hidup Kompresor Hidup Seperti itu ya Nah ya Seperti itu ya Yang saya Bilang tadi ya Jadi Timer ini Satu tiga ya Satu dan tiganya Untuk hidupkan motor ya Satu dan tiga Kaki satunya Dihubungkan langsung ke kontak listrik Jadi timer Kaki tiganya Dihubungkan ke listrik juga Tetapi melewati Pius dulu ya Di seri ya Melewati pius Hiter ya Baru masuk ke Nomor tiga Nah nanti Kalau timer Motornya sudah berjalan Dia berpindah Ke posisi dua Dia baru Men-transfer Api ke Heater Heater Seperti itu ya Gampang ya Gampang-gampang Susah ya Semoga saja paham ya Oke Kita mau rapikan dulu Tapi tak perlu terasa Kalau beku Tidak perlu terasa Dikit-dikit Oke Teman-teman ya Sekarang kulkasnya Sudah selesai Seperti itulah Cara Modif 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 Kulkas Modul Merubah Menjadi Timer Mereka LG Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih